Pasukan Israel kembali menyerbu wilayah Suriah pada Jumat, 19 Juli 2024, waktu setempat. Tak hanya menyerbu Suriah, Israel kali ini juga menculik puluhan penduduk setempat. Tentara Israel menculik warga Suriah di Kuneitra belum diketahui secara pasti berapa jumlah warga yang diculik tentara Israel, namun aksi itu membuat warga Kuneitra Suriah kocar kacir. Israel telah menculik puluhan warga Suriah dari wilayah strategis Golan untuk diinterogasi sejak dimulainya perang melawan Hezbollah pada bulan Oktober 2023 lalu. Pasukan Israel menculik seorang warga Suriah dari rumahnya di pedesaan Kuneitra selama serangan lintas batas saat fajar. Sumber lokal menyatakan bahwa pasukan Israel yang terdiri dari tiga kendaraan lapis baja memasuki pedesaan Kuneitra. Mereka menangkap Ali Suleiman al-Asi dari rumahnya di desa Al-Sarabiah dan memindahkannya ke pedalaman Israel. Dilaporkan pada Mei 2024 lalu, puluhan tentara Israel disertai dua tank Merkava dan dua bulldozer militer menembus perbatasan ke Kuneitra yang dikuasai pemerintah Suriah. Pasukan Israel menghancurkan pepohonan dan lahan pertanian untuk membangun zona penyangga baru di perbatasan. Israel menduduki dataran tinggi Golan Suriah selama Perang Enam Hari pada tahun 1967. Suriah merebut kembali sebagian dataran tinggi Golan, termasuk kota Kuneitra yang hancur, dalam Perang Oktober 1973. Israel terus menduduki sisa wilayah strategis yang menghadap Lebanon dan Suriah. Israel juga diaporkan menculik puluhan petani Suriah selama penggerebekan di pedesaan utara dan selatan Kuneitra. Terima kasih telah menonton!